Hujan abu vulkanik Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat akibatnya permukiman warga dan tanaman tertutup abu vulkanik. Bahkan sesekali, kawah Bromo keluarkan suara gemuruh hingga kejauhan 5 km. Hingga selasa pagi, aktivitas Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, kecamatan Sukopuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dari kawah terus-menerus semburkan asap ke labu kecoklatan. Kepulauan asap membawa material debu vulkanik terlihat menyebar ke permukiman warga di Desa Ngadisari, kecamatan Sukopuro. Akibatnya, sejak semalam, permukiman warga di lereng Gunung Bromo diguyur derasnya hujan abu berwarna hitam. Tak hanya mengotori rumah dan tanaman, abu vulkanik ini juga menutupi mobil milik warga maupun milik wisatawan yang terparkir di jalan. Sementara itu, ketinggian asap dari hasil laporan dari pos pantau PVMBG Gunung Bromo kemarin ketinggian abu mencapai 1.500 meter. Sekarang mengalami penurunan 1.200 meter. Hanya saja tekanan dari dapur magma masih kuat. Meski diguyur hujan abu tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan untuk datang ke Gunung Bromo, dan aktivitas perekonomian warga masih berjalan normal. Meski Gunung Bromo sudah memasuki hari ke-11, mengalami erupsi kecil, tapi tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan di salah satu gunung tercantik di dunia ini. Dari data pos pantau PVMBG Gunung Bromo, gempa tremor menerus di kisaran 0,5 sampai 30 mm, dominan 2 mm. Hanya saja terjadi gempa letusan sebanyak 28 kali dengan amplitude 25 sampai 34 mm, dengan durasi 17 sampai 889 detik. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.